Komisi 6 DPR RI berharap Kementerian Kooperasi dan UKM dapat menyerap anggaran secara efektif. Komisi 6 pun meminta agar kenaikan anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2019 diimbangi dengan peningkatan kinerja. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Dito Ganinduto meminta agar penambahan anggaran pada 2019 harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Dito mengatakan Komisi 6 DPR RI telah mendengar dan menerima pengajuan anggaran masing-masing kementerian. Usulan tersebut nantinya akan disinkronisasikan Komisi 6 DPR RI bersama dengan Badan Anggaran untuk pengajuan rancangan RAPBN 2019. Membahas mengenai rencana kerja RKA-KL dan RKP rencana kerja pemerintah untuk tahun anggaran 2019. Jadi semua usulannya sudah kita terima untuk kita sinkronisasikan kepada Badan Anggaran. Anggota Komisi 6 DPR RI Joni Rolindrawan mengatakan, Kementerian Kooperasi dan UKM mengusulkan adanya penambahan anggaran. Joni menjelaskan kenaikan yang diajukan sebesar Rp400 miliar, sehingga anggaran Kementerian Kooperasi dan UKM menjadi Rp1,3 triliun. Joni menambahkan Komisi 6 mendukung kenaikan tersebut apabila kenaikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kooperasi. Memang harus ada peningkatan karena sebagai matercantum dalam undang-undang dasar kita, sehingga perekonomian itu disusun secara bersama-sama, bersama kekeluargaan itu kan memang harusnya bentuknya kooperasi. Tapi sejak kemerdekaan, saya bilang tadi, perkooperasian kita itu dibandingkan negara-negara yang sudah baik perkooperasian itu tidak ada apa-apanya. Alda dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.